Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan youtube dimanapun anda berada mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat di pagi hari ini nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi sama kawan-kawan tentang tabu lamput jeruk nipis saya yang kali ini saya mau ajakan kalian itu kita mau beresin tabu lamputnya karena kemarin itu tabu lamputnya itu berserakan dimana-mana saya letaknya ini saya beradanya di posisi kebun jeruk nipis saya memang ini rumputnya sudah cukup tinggi jadi perlu harus dirapikan ayo kawan-kawan saya mau sekitar berbagi ya sharing mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan manfaat oke oke kawan-kawan ini tabu lamput jeruk nipisnya tadi sudah saya susun ini ada sekitar 18 pot yang sudah kita susun tadi ada beberapa lagi disitu yang mau saya susun ya ini tabu lamput jeruk nipisnya sudah alhamdulillah ini sudah berbuah semua yang bisa lihat ya kita deketin aja ini cuman ya saya disini kan narokannya di di kebun ya kebun jeruk nipis jadi gak bisa kita setiap hari siram jadi kondisinya akan bisa lihat ini agak-agak rontok ya cuman buahnya alhamdulillah udah ini ya itu bunganya rame itu ya bunganya rame ini semuanya udah dalam kondisi berbuah ini juga ini tadi ini gak berbunga cuman sudah kita ambil buahnya ini mata misalnya ini ini kecil tapi alhamdulillah bunganya rame ini jeruk nipis juga itu ya itu ya ini rencananya kita mau jadikan apa ya apa namanya sebagai pagar lah kita bilang ya nantinya nanti di tengah ini mau kita buat nanam sayuran ya misalnya buncis ya kita mau tanam apa tomat terus nanam-nanam yang lain lah kangkung atau juga bayam ya jadi untuk kebutuhan di rumah nanti kita mau tanam disini supaya kebutuhan sayuran kita itu bisa kita apa namanya kita penuhi dan kita tahu nutrisi yang akan kita berikan kepada tanaman itu saya rencananya mau pakai organik aja supaya lebih sehat ini juga dan misalnya itu juga udah buah bunga juga udah ini bunganya gak ada tapi disitu kemarin saya lihat ini sudah ada oh ini ada buah ini juga ada bunganya yang ini ini juga udah ada ini buahnya buahnya ada juga yang kecil buahnya ini kondisinya kalian bisa lihat ya kering makanya saya berharap kalau misalnya dibuat seperti ini bisa terpantau ya bisa terkontrol semuanya jadi kita bisa ini bisa tahu kondisinya dan alhamdulillah rencana saya memang nanti kalau udah kayak gini dua hari sekali kita harus siram lah kalian bisa lihat itu kering sekali ini juga ada ulat ini kalau ada ulat seperti ini kita ambil aja ya kita buang aja supaya jangan makan daun ini juga ini juga rame cuman yang jadi pertanyaan saya memang begini ya ini apakah saya yang salah atau mungkin kondisi tanahnya atau apalah mungkin kawan-kawan saya berharap kawan-kawan bisa kasihkan komentar ini semua tabulam perjurut nipis saya itu alhamdulillah itu berbuah semua ya berbuah semua tetapi disana ikan misiaret itu itu banyak disitu jurut nipis yang apanya usia tanamnya itu lebih dulu ya ditanam dan pertumbuhannya juga bagus apa berkembang tapi malah justru belum sampai sekarang nih belum berbuah kemarin sempat berbuah setelah itu udah ada satu tahun nih gak berbuah lagi gitu gak ada bunga-bunga baru yang muncul ya tapi malah justru di dalam pot seperti ini rame sekali buahnya kemarin memang saya udah udah ini juga ya sharing-sharing sama kawan yang lain jadi katanya penanamannya itu harus apa namanya konsepnya seperti pot ini maksudnya begini supaya akar tanaman jurut nipis kita itu tidak langsung menembus tanah maka nanti di bawahnya itu harus dikasih batu dulu gitu boleh batu batal gitu atau misalnya kita semen aja di bawahnya supaya akarnya tidak akar tunggang katanya itu gak langsung menuju ke tanah itu yang menyebabkan pertumbuhan itu di awal itu semua ke batang dan daun mungkin 2-3 tahun lagi baru nanti berbuah gitu jadi kita nunggunya terlalu lama makanya kalau misalnya kita mau konsepnya seperti pot ya seperti tadi kita harus semen dulu atau kita ini ya kita letakkan batu bata di dalamnya katakan misalnya ini kalau ini bunganya rame gitu parat sekali nih dan ini biasanya mudah-mudahan kalau jurut nipis saya lihat jarang rontok ya kecuali misalnya kebutuhan airnya kurang atau dalam kondisi panas nanti mungkin rontok tapi kalau misalnya kecukupan airnya cukup maka nanti mudah-mudahan ini jadi semua nah itu rame tekniknya gimana caranya kalian bisa lihat di video-video saya yang lewat ya itu salah satunya itu kemarin saya kasih micin ya jadi per per bulan saya pasti pupuk ya misalnya bulan ini saya pupuk micin maka bulan depan gak micin lagi saya kasih NPK gitu ini juga udah lumayan ya ini juga ada ini bunga yang baru ini udah besar-besar ini yang saya dari kemarin itu yang jagokan itu ini ini pohonnya kecil jadi seperti bonsai tapi bunganya banyak ya kemarin itu udah-udah sempat kita panen ya banyak udah besar-besar ya kita panen ini muncul lagi bunga-bunga baru nah ini memang kalau misalnya kita mau hasilkan cepat ya memang wajib steak atau cangkok ya kalau kita mau dari biji nunggunya bisa lima tahunan baru buah ini juga kalau ini yang jenis campuran campuran satu silangan ya jadi silangan antara jeruk nipis dengan kesturi katanya seperti itu cuman secara detailnya saya gak paham tapi biasanya kita sebut disini namanya ini jeruk setan jeruk nipis setan saya pun juga kurang tahu kenapa disebut namanya seperti itu jadi lokasinya ini kalian bisa lihat ini nanti mau kita tanam disini jeruk eh jeruk sayuran lah ya nanti mau kita olah supaya jangan terlalu panas kita kasih nanti paranet jadi kita dapat lahan yang yang baru ini juga kasian sekali tabu lampor apa jeruk nagami ini gak keurus nanti makanya kita mau benahi itu juga ada bibitnya dalam polybed udah berbuah juga cuman gak belum diapa belum ter inilah ya terawat nanti kita rawat betul-betul lah saya kayaknya lihat tanaman seperti ini kasian sekali ayo kita lihat juga disana ini ada beberapa lagi tabu lampor saya kalau ini lemonerica ini lemonerica belum ini ya belum belum berbuah ini semak sekali ini juga tapi disitu ini ini ada lemonerica saya yang sudah mulai berbunga nah ini ya kemarin saya lihat ini ada nih ini ada satu tajum nah itu dia bunganya masih satu lah ini juga sudah ada sebulan saya pindah ke dalam pot ya eh sorry pindah ke tanah dan ini juga sudah tadi saya lihat ada bunganya oh ini ya ya kan-kan ya ini ada bunganya ini alhamdulillah ya ini pertumbuhannya cukup saya bilang bagus lah lemon erika disini salah satu lemon yang kategori langka saya juga kemarin beli bibit ini inden ya inden itu dari temen yang biasa saya beli itu saya minta 10 malah yang dikirim cuma 8 jadi ternyata disana juga yang pesan banyak harga bibit kemarin nggak salah 40.000 ya 40.000 gitu lah cuma agak langka masih makanya ini saya berharap saya letakkan di tanah nanti kalau udah besar bisa kita stack atau kita cangkau lah jadi bisa kita mau dijual atau dikasih sama kawan-kawan nanti ya gimana nantinya lah yang penting ini bisa kita berdayakan kita budidayakan supaya ini bisa berkembang di daerah sini ya di kami di daerah Kabupaten Labuan Batu Utara ini juga ayo kita lihat lagi ini nah ini juga lemon ini lemon erika nanti mau kita beresi juga nih supaya lebih bagus ini kalian lihat ini bibit saya juga nggak keurus ya ini lemon juru nipis setan namanya ini juga udah bolak-balik sebenarnya berbuah cuman aduh aduh karena kekeringan ya ini ya ini juga ada hamanya nanti kita mau beresi juga hama ini ini juru nagami ya ini juga udah berbuah tuh ya ini bibitnya terjejer dimana-mana ini bibit ada bibitnya ini juga kalau yang di tanah ini alhamdulillah ini udah lumayan ya udah sehat-sehat lah yaudah banyak ini juga udah yang keluar kemudian ini ya alhamdulillah udah cukup besar cuman belum bisa dipanen juga bibitnya masih saya cari ini kasihan sekali ini sudah kering tapi dia tuh ada bunganya oke itu aja kan kalian untuk sharing kali ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bisa menginspirasi kalau kalian misalnya ada pertanyaan atau mungkin tadi sumbang sarannya gimana caranya supaya juru nipisa ini bisa tumbuh maksimal ya mudah-mudahan kalian bisa berbagi ilmu silahkan di komen demikian aja Wassalamualaikum Wr Wb